Ya Pemirsa, usai ditunda selama sepekan, hari ini sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu kami akan langsung bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat kondisi terkini, persidangan yang masih berlangsung hingga saat ini. Ya, usai ditunda selama sepekan, sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua akhirnya kembali digelar hari ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang pada hari ini, yaitu dengan agenda sidang Obstruction of Justice yang menghadirkan setidaknya ada 11 saksi. Mereka adalah Kabak Gakum, Provos pada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Kemudian 9 saksi lainnya, yaitu anggota Polres Metro Jakarta Selatan, salah satunya adalah mantan Kasat Reskrim, Polres Jakarta Selatan. Sidang pada hari ini menghadirkan tiga terdakwa, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sampai jumpa di video selanjutnya.